Mas Badani kan juga sempat mengkritik terkait dengan pemilihan kepala otoritas aglomerasi yang disebutkan atau di RUDKJ ini katanya bukan mewenang dari Presiden Jokowi gitu. Nah, sebetulnya seperti apa nih dari Bapak sendiri, Pak? Ya, memang kawasan aglomerasi ini harus ada yang bertanggung jawab. Kalau diminta Menteri Dalam Negeri, bisa ngatur Bupati Gubernur di bawah. Tetapi ada beberapa yang nanti uruskan dengan Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPN, Kementerian Keuangan, mungkin Kementerian Bapak Penas, nah itu kemendagi akan sulit karena di posisinya sejajar. Dan pernah juga diletakkan orang-orang Menteri Teknis nggak jalan. Kenapa dipilih Wakil Presiden pertimbangan kemendagi tadi ditanyakan? Agar memudahkan koordinasi. Tapi ingat, tidak ada intervensi. DKI nggak bisa diintervensi, urusannya dengan DKI. Bogor nggak bisa, Depok nggak bisa, Tanggerang, Tanggerang Selatan, Bekasi nggak ada. Mereka masih-masihnya otonom. Tapi ketika urusan sampah, banjir, layanan kereta api, jalur mobil, jalur-jalur yang memang fungsional, itu dikoordinasikan melalui Dewan Aglomerasi. Yang diundang-undang ini diplot, dipimpin oleh Wakil Presiden. Ada beberapa yang dihapus dan disepakati, ada beberapa yang dihapus dan dibahas. Terima kasih.